Seni airbrush secara umum bisa dijumpai sebagai pengecatan seni arsitektur, lukisan bodi otomotif maupun papan iklan. Namun airbrush dapat digunakan secara beragam tergantung kreativitas pelukisnya. Dikediri tabanan teknik seni airbrush dituangkan dalam bentuk lukisan realis di atas kanvas. Biasanya pelukis menggunakan alat kuas ataupun menggunakan alat lain yang bersentuhan langsung dengan kanvas. Namun seniman Inyoman Hari Budiono akrab di Sapa Kono menggunakan airbrush. Inyoman Hari Budiono mengungkapkan lukisan wajah realisnya di atas kanvas baru ditekuni dan dikembangkan sejak 2018. Sebelumnya dari tahun 2004 dirinya memanfaatkan keahlian dalam airbrush untuk dunia otomotif. Ini menjadi tantangan baginya karena teknik airbrush berbeda dengan melukis dengan alat kuas. Proses mulai melukis dimulai dengan cara yang bervariasi sesuai dengan desain yang diinginkan. Kerumitan dirasakan ketika pengaturan pengeluaran cat yang didalamnya menggunakan sebatang jarum tidak bersentuhan dengan media kanvas yang digunakan. Keakuratan lukisan wajah dilihat dari jarak jauh maupun jarak dekat tidaklah mengecewakan hingga 90% akurat karena lukisan terlihat lembut. Alat pendukung yang digunakan adalah kompresor angin, pen, cat, dan thinner serta menyediakan contoh gambar wajah yang akan dilukis. Teknik melukis airbrush di atas kanvas sangat jarang digunakan oleh seniman pelukis lainnya sehingga ia mencoba untuk melakukan inovasi di dunia lukis wajah di tabanan pada khususnya. Hasil lukisannya ini telah banyak diterima oleh masyarakat umum dan pabrik figur di Bali sehingga keahliannya dapat menopang perekonomian di rumah tangganya. Untuk di airbrush, teknik airbrush, tahap yang sulit saya kerjakan antara media sama alat tidak bersentuhan. Makanya memang si poinnya saya itu sedang tantangan saja. Kalau masalah hasil, memang hantar hasil dari airbrush dan teknik kuas, memang si airbrush lebih kelihatan lebih lembut, lebih soft antara pencahayaan dan misalnya goresan-goresan hampir kesat masa tidak kelihatan. Daripada teknik kuasa gitu. Karena soalnya kalau untuk airbrush, pandangan dekat dan jauhnya hampir sama. Dirinya mengajak kepada perupa khusus di seni lukis lainnya di tabanan untuk tidak malu melakukan inovasi. Baginya hal terpenting, dirinya bisa menunjukkan hasil karya kepada orang lain dan menjadi suatu kebanggaan tersendiri ketika hasil karyanya diterima dan direspon dengan senyuman. Alit Setiawan